Tenggelam dalam duka kehilangan sang bunda, kehidupan Amar berubah 180 derajat. Amar menjadi pendiam, menyimpan gelisah mendalam tanpa pegangan. Hampah dan merasa di titik nadir, Amar kerap berbicara sendiri. Berbagai kisah dengan teman khayalannya, Amar benar-benar hidup tanpa orientasi. Ia merasa harus mencari sesuatu untuk mengubah rasa kehilangan yang mengguncang. Tapi bagi dunia sekitarnya, Amar menjadi pribadi yang rumit dan tak lagi mau mendengar. Perilakunya mengkhawatirkan. Berubah lah, saya diem, saya punya teman khayalan sendiri, saya suka ngomong sendiri. Kadang-kadang di setiap tante-tante saya, kayak adik-adik mama saya, kakak mama saya, saya udah pernah tinggalin semua di situ. Bukan salah mereka juga sih semuanya, mereka semua hands up. Ya istilah kasarnya mustahilnya diusirlah karena kelakuan saya. Karena banyak orang kan, gak boleh ramai-ramai ke rumahnya gitu kan. Kalau Amar kan suka banyak-banyak teman. Orangnya disirbu rumah kan. Kalau orang-orang gak sabar gitu kan, gak senang juga gitu kan. Ya kayak anak jalanan tadi. Amar bahkan kerap melampiaskan segala kegundahan di lingkungan sekolah. Tak hanya bermasalah dengan teman-teman sebaya, Amar juga pernah menantang gurunya hingga akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Karena kenakalannya ini pula, Amar harus berpindah-pindah sekolah hingga 15 kali. Saya suka berantem di sekolah. Sama guru pun saya berantem, saya p*****. Bunggungnya segala macem, akhirnya sampai saya dikeluarin. Amar, kamu harus keluar dari sekolah ini. Saya dikeluarin pak. Di saat hari itu juga di DO. Sulit diterima di berbagai lingkungan yang seharusnya membuat ia tumbuh positif, Amar memilih hidup menggelandang. Ia melebur dengan kehidupan anak jalanan. Saat itu pandangannya tentang dirinya dan esok kosong belaka. Tanpa tujuan, tanpa mimpi dan tanpa motivasi. Kesedihan, frustrasi dan kemarahan menguasai Amar di masa-masa itu. Saya nongkrong di stasiun, saya naik keretas yang ada di atas, biar kagak bayar. Saya gabung ke anak-anak jalanan, anak pang. Saya gak peduli lagi. Saya bener-bener kayak, men, gue udah gak ada tujuan lagi masa depan, gue mau ngapain. Disitu saya gak ngerti. Saya dikeluarin sama tante saya, pindah ke tante ini, dikeluarin lagi, pindah, pindah lagi, pindah, 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 pindah. Dan saya waktu di zaman SMP, saya sempat juga pindah ke Padang. Itu saya punya masalah di Padang. Sama orang yang lebih dewasa ya. Saya sempat berantem juga, akhirnya saya dibalikin lagi ke Jakarta. Padang, Jakarta tak cukup bagi petualangan Amar saat remaja. Merasa belantara Jakarta tak lagi bersahabat, Amar merantau ke Batam. Setidaknya saat itu, Amar mulai berpikir tempat yang sama sekali baru akan membantunya lahir kembali. Tapi di Batam pun hanya remang harapan yang dijemput. Hingga akhirnya, Amar bertemu dan bersahabat dengan Boy Charisma. Terakhir, saya pindah ke Batam. Saya tinggal di sekolahan, di kantin sekolah, tidur. Saya tinggal di rooftop. Saking kerennya dia acting itu, dia bisa nutupin semuanya. Oh iya bro, gue nginep rumah lo lah gitu kan. Yaudah nginep. Habis nginep, seminggu, dua minggu. Eh gue tetap di sini, gak apa-apa kan ya? Kenapa? Nyokap gue luar kota dan lain-lain. Banyak lah alasan itu, banyak banget alasannya dia. Untung nutupin itu. Tiga bulanan lah kayaknya, kalau gak salah. Saya tinggal sama Boy. Sama dirumahnya dia. Waktu SMA itu, dia tuh dulu demen banget sama Emo. Jadi demen banget sama Emo, rambutnya tuh kesampingin gitu. Bro, gini bro. Ini namanya style Emo. Set, anak Batam, siapa yang ingin tahu gitu kan. Set, rambutnya kemana pake hitam-hitam gitu. Dan tuh ceweknya banyak tetap. Banyak yang suka. Keren ya, keren ya, kayak gitu. Ini anaknya gokil memang, kan? Kita taruhan, main sweet-sweetan gitu. Jadi, namanya pecelan ini ada kobokan gitu kan. Ada kobokan kan. Jadi, abis uci tangan, udah corok banget. Gijit, gitu. Kok parah lah, gitu kan? Yuk, siapa yang berani minum ini? Enggak, gue ngangkat tangan. Kita sweet-sweetan. Set, kebetulan dia kalah. Diminum tuh airnya, man. Anaknya gokil, anaknya pengen tahu hal-hal yang baru. Parah banget dia. Di Jakarta, sang ayah kehilangan rasa sabar. Amar akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Solok Selatan, Sumatera Barat. Papak saya udah gak tahu lagi harus kayak gimana, ngajarin saya. Aduh, yaudah lah. Mungkin alam tak kambang menjadi guru. Mungkin cuma alam doang yang bisa ngajarin lo. Kalau dilempar ke kampung, lo mungkin akan ngerti. Akhirnya saya gak mau, saya gak mau. Dipaksa akhirnya lo harus tetap pergi. Lo harus mau pergi. Sempet stress banget. Tiga bulan saya ibaratnya. Kayak ibaratnya nangis lah. Ibaratnya gitu. Oh ini rasanya ya, kayak gini. Mampukah alam Solok Selatan menjadikan Amar lebih baik? Jangan lewatkan drama masa lalu Amar Zoni setelah ini. Ya ampun, ya Allah. Ini masa depan gue mau jadi apa ya kalau gue kayak gini?